Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini, kita mau belajar mengenai aljabar Yaitu kita saat ini mau belajar mengenai nilai suatu pernyataan Oh iya, aljabar ini ada di kelas, dikenalkan di kelas 7 sekolah menengah pertama Lalu akan diperdalam terus, digunakan terus, hingga lulus sekolah menengah atas Oke, langsung saja ya Nah, jika A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 3 Hitunglah yang ini Oke, kita pecahkan di sini ya 2A tambah 3B per 4C Oke, maksudnya begini 2A itu 2 dikali A Nah, A-nya kita ganti 2 kali 2 3B 3B, 3 kali B B-nya ganti 3 Dibagi 4 dikali C C-nya minus 3 Nah, ini 4, ini 4 Boleh coret? Nggak boleh Jadi, atas harus kerjakan dahulu gitu ya Oke, jadi yang 4 ditambah 9 Dibagi negatif 12 4 tambah 9, 13 Dibagi negatif 12 12 Selesai Selesai Kalau mau dibuat pecahan campuran juga boleh Jadinya negatif 1 1 per 12 Beres kita Yang B kita ya Di sini yang B ya Oke, kita isi saja A-nya Nah, ini ada kurung Berarti harus dikencahkan kurung dulu A-nya juga diganti 2 Ditambah minus 3 Dikuadatkan Dibagi 2 Dikali A-nya 2 2 tambah 3 5 Kuadat Dikurang 2 tambah minus 3 Negatif 1 Dibagi 4 25 Nah, ini hati-hati Ini negatifnya dari soal Ini Negatif 1 dikuadatkan Jadi, 1 4 Kalau gitu 25 uang 1 Itu 24 Dibagi 4 Jawaban akhir 6 Oke Cukup sampai di sini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran setiap lainnya Semoga kasih semuanya Jangan lupa like, share, subscribe